Inilah headlines pukul 9.00 waktu Indonesia Barat saya Yohana Margaretha. Kericuan terjadi dalam sidang lanjutan kasus pembakaran rumah oleh kelompok kartel narkoba yang diotaki oleh Napi Lapas kelas 1 Makassar dan menewaskan 6 korban jiwa terdiri dari satu keluarga. Sidang lanjutan yang mengagindakan mendengarkan keterangan tiga saksi jaksa dari jaksa menjadi ricu beberapa saat sebelum sidang ditutup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Keluarga korban yang memenuhi ruang sidang mengamuk memprotes jalannya sidang lantaran kedua terdakwa mendapat pembelaan. Keluarga korban meminta Majelis Hakim langsung memberikan fonis hukuman mati terhadap dua terdakwa karena menilai perbuatan kedua terdakwa tidak memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Sebelumnya pada 8 Agustus 2018 lalu, kelompok kartel narkoba membakar sebuah rumah di jalan Tinumbu, Kota Makassar dan menewaskan satu keluarga yang menewaskan enam orang. Motif pembakaran adalah hutang-hutang sebesar 9 juta rupiah. claiming sebenarnya bagi-hutang, itu akan membuat perjaha orsai album rescue. Jadi seperti memiliki rapuli mereka dan menelisakan anak-anak di tempatan bulwirtschaft alamanya dan juga memilih yang menerusi明白 tersebut tumbuk aqui semestinya. Kem� rating kepada kamu pesatakan younguk untuk bipolar conscience tadi untuk memberikan saat tangk encounter hingga Jadi sekali ber약ание compared mereka secara caput wartawan mereka